Hai pecinta sugar glider nah guys pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 hal yang tidak disukai sugar glider guys Nah namun sebelum teman-teman menonton video ini hingga selesai buat teman-teman yang belum subscribe klik subscribe dulu guys Karena subscribe tuh gratis dan kalian akan menjadi orang yang pertama yang tau video-video baru selanjutnya Yang pertama sinar matahari guys seperti yang kita ketahui bahwa sugar glider itu merupakan hewan nocturnal atau hewan yang aktif di malam hari Jika di siang hari biasanya ia tidur di kandangnya atau jika di alam liar tidur di sangkarnya gitu loh guys Nah jadi buat teman-teman yang memiliki sugar glider jangan pernah kalian ajak main di siang bolong yang apa ya bisa terkena terik matahari secara langsung guys Itu akan menyebabkan kebutaan pada sugar glider Nah jika teman-teman ingin menjemur sugar glider nya jangan kalian jemur seperti layaknya kalian menjemur pakaian Paling tidak kalian letakkan sugar glider itu di teras rumah ataupun di belakang belakang rumah yang intinya tidak terkena sinar matahari secara langsung guys Yang kedua kandang yang kotor guys Nah jadi buat teman-teman yang memiliki sugar glider kalian harus rajin membersihkan kandang ataupun peralatan sugar glider Karena sugar glider tidak suka peralatan ataupun kandang yang kotor Hal ini bisa kita lihat ketika sugar glider poop dan pipis Sebagian besar sugar glider itu tidak akan pernah mau kencing dan poop itu di dalam sleeping pochnya atau di dalam sangkarnya gitu loh guys Ketika di alam liar dia pasti akan mencari tempat untuk pipis dan poopnya itu Yang ketiga yaitu kebisingan guys Nah jadi sugar glider itu paling tidak suka dengan suara bising karena hal tersebut dapat menyebabkan stres pada sugar glider Terlebih-lebih jika sugar glider yang baru diadopsi gitu loh guys Karena dia perlu penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan dan owner nya Maka dari itu untuk pertama kali itu kalian letakkan di tempat yang tidak bising guys Sehingga sugar glider akan mudah beradaptasi Nah jika sugar glider sudah beradaptasi dengan lingkungan maupun pemiliknya Maka kebisingan tidak akan menjadi hal yang buruk untuk keberlangsungan hidup sugar glider guys Yang keempat yaitu bau yang menyengat guys Nah buat teman-teman yang memiliki sugar glider pasti sudah memiliki pengalaman tentang hal ini Ini merupakan hal yang sangat penting yang teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman baru memelihara sugar glider untuk pertama kalinya guys Sugar glider merupakan hewan teritorial yang sering menandai tempatnya atau wilayahnya dengan air kencingnya yang sangat bau gitu loh guys Oleh karena itu buat teman-teman yang baru memelihara sugar glider Nah saya sarankan untuk tidak memakai parfum yang menyengat ketika mengajak sugar glider yang bermain Terlebih-lebih jika kalian adalah owner pertama atau baru memelihara sugar glider pada saat ini guys Yang kelima yaitu owner yang galak gitu loh guys Apakah ada owner yang galak? Jawabannya ada Nah ini bisa kita gambarkan ketika seseorang memelihara sugar glider Ya mungkin karena ikut-ikutan teman-temannya memelihara sugar glider kok kayaknya lucu Tapi begitu dia memelihara sugar glider yang pada saat itu dia membeli ataupun mengadopsi sugar glider dari seseorang Di tempat orang tersebut jinak ataupun bonding dibawa ke rumah galak gitu loh guys Atau tidak bonding lalu dia langsung mengajaknya bermain Dan dia digigit sugar glidernya dibanting ataupun dimarah-marah gitu loh guys Nah ini merupakan hal yang sangat fatal gitu loh guys ketika kalian memelihara sugar glider Proses adaptasi dengan kita itu memerlukan waktu tidak instan Jadi buat teman-teman yang sering melihat video saya dan tertarik untuk memelihara sugar glider Difikirkan matang-matang dulu guys Jangan sampai itu menjadi keinginan sesaat saja Karena ini berkaitan dengan nyawa seekor hewan guys yang harus kalian pertanggung jawabkan Demikian video ini saya buat Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di channel ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika teman-teman memiliki pengalaman seputar hal yang saya bahas pada kesempatan kali ini Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar agar bisa sharing-sharing ke teman-teman yang lain juga guys Oke that's all for today see you next time dan salam pecinta sugar glider